sangat sedikit ini ada juga yang begitu saya kalau ketemu ustadz yang sombong yang hanya menyalah-menyalahkan saya cuma bilang, ya sudahlah kalau kau merasa sangat pintar kau terjemahkan saja itu Alif Lamid apa artinya itu? angkat tangan, itu baru Alif Lamid kau meresomong, sudahlah kalau kau berbeda pendapat sama orang, hargai pendapatnya orang enggak usah maki-maki udah, dua apa yang menyebabkan bertambahnya orang sombong ibu? bertambahnya jabatan tadinya tidak ada papanya tiba-tiba jadi kapolda, tiba-tiba jadi bupati jangan sombong Allah marah pensiun bupati cuma lima tahun anggota dewan cuma lima tahun jangan sombong lima tahun, kalau terpilih lagi kalau tidak, wabilahi taufiqol hidayah keluar bos apalagi yang menyebabkan orang sombong bertambahnya harta jangan sombong gara-gara harta ibu Allah marah tuh, belajar dari palu sekejap saja tsunami, lima menit miskin oke lah, masih ada duitmu oke lah, masih ada hartamu masih bagus mobilmu masih bagus gudungmu Allah marah dia titip satu penyakit dalam dirimu duitmu banyak tidak ada bisa aku makan ada orang duitnya lima miliar di tabungannya tapi dilaram makan garam dilaram makan nasi apa enaknya kalau kita sudah dilaram makan nasi saya diundang pergi cerama di Milan dua hari roti saja dikasih saya saya bilang bos, kau siksa saya ini ini perlu bugi sini bos tidak mempan kalau roti carikan saya nasi tidak bisa saya cerama kalau tidak ketemu nasi baru dua hari kasih saya apa spageti apa kayak cacing tuan saya lihat tidak cocok perutku ini bos susah, kenapa saya melihat ini dilaram makan nasi dilaram makan daging dilaram makan gula dilaram makan garam dilaram makan berlemah apa saja bisa dia makan ubi jalar warna ungu apa enaknya setengah mati itu kau mesombong Allah titip satu penyakit tidak ada bisa kau makan penyakit gula ada di kampung dia bilang sakit saya Ustaz sakit apa Haji kombinasi maksudnya itu dia bilang satu tidak boleh makan enggak gula satu bukan kombinasi komplikasi dia bilang kau yang ngurus karena kau yang mana sekolahmu saya orang bodoh di kampung melahirkan istri dia dia bilang melahirkan anak melahirkan cucu Kustaz melahirkan tapi cepat melahirkan kenapa bisa dia bilang temperatur bukan temperatur prematur ayo yang keempat bertambahnya sombong sombong penyebabnya sombong bertambahnya apa bertambahnya ibadah empat hal ini membuat orang sombong Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong pada zaman nabi manusia masih hidup sombong luar biasa dan yang kelima zaman jahiliah ada yang disebut diskriminasi budak tidak punya hak sama sekali beda dengan pembantu ibu-ibu punya pembantu di rumah itu bukan budak itu pekerja beda kalau budak budak itu buk hak milik tahu yang namanya hak milik ibu ya sama handphone namanya handphone saya punya boleh saya banting boleh saya jemur boleh saya rendam boleh kasih orang boleh saya pakai lempar orang kenapa saya punya begitulah budak hak milik tidak punya hak sama sekali dan pada saat itu orang hitam itulah umumnya jadi budak tidak punya hak sama sekali turun Al-Quran memberikan persamaan antara manusia tidak ada perbedaan orang Arab dengan bukan Arab kecuali takwanya jadi orang Amerika sebelum mereka kenal namanya HAM kita orang Islam sudah tahu itu HAM hak asasi manusia cuma orang Islam selalu menyertakan antara hak asasi dengan kewajiban asasi sekarang pejuang-pejuang hak asasi kadangkala mereka lupa antara kebebasan dengan persamaan ini tidak boleh dipisah kebebasan dengan persamaan orang bisa saja hilang kebebasannya tapi tidak boleh kehilangkan persamaan saya kasih contoh orang di penjara itu orang di penjara Pak hilang kebebasannya tapi mereka mau terima tapi ada hak asasi yang tidak boleh hilang dari mereka apa itu kesamaan mana maksudnya Ustaz nah Bapak di penjara saya di penjara tapi ketika ada napi yang boleh keluar masuk boleh dikasih makan enak sementara napi yang lain sama-sama napi sama-sama penghuni penjara satu dikasih fasilitas susus satu tidak maka itu ada perbedaan makanya mereka membakar Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ibadah tidak ada perbedaan maka pernah perempuan-perempuan zaman itu datang unjuk rasa kepada Nabi ya Rasulullah katanya perempuan dengan laki-laki sama ya kata Nabi tapi rasa-rasanya ya Rasul setelah kami selidiki lebih banyak pahalanya laki-laki dari perempuan kenapa kamu bilang begitu Ibu buktinya ya Rasul laki-laki dianjurkan berjamaah di masjid kami tidak laki-laki dan perang berjihad mati sahid kami dianjurkan ngurus anak dan suami rasa-rasanya lebih banyak pahala laki-laki kata perempuan ini lalu Nabi menjelaskan betul Ibu yang sampaikan tapi Ibu mau tidak dirindukan sorga Ibu kalau saya tanya mau tidak dirindukan sorga mau dirindukan sorga oh suami istriku aja di rumah dirindukan saja sama suaminya sudah senang apalagi dirindukan sorga lalu Nabi jelaskan kalau kalian mau dirindukan sorga ini empat syaratnya saja lebih susah syaratnya bagi kami laki-laki apa itu satu aqimis dirikan solat dua wasiamu ramadhan berpuasa lakau di bulan suci ramadhan yang ketiga jaga harga dirimu jangan keluar rumah tanpa izin suamimu jaga pakaianmu yang keempat kata Nabi taati perintah suamimu kalau ini yang kita lakukan silahkan masuk sorga dari pintu mana Ibu senang empat saja solat saya yakin Ibu solat dua puasa ramadhan saya yakin ibu puasa ramadhan tiga jaga harga diri saya yakin ibu mampu tapi ini agak berat mematuhi perintah suami mulai bingung coba lihat perempuan soleha itu bagaimana ustad apa pangkat jabatannya tinggi apa dia cantik tidak kata Nabi dua perempuan yang soleha itu satu menyenangkan hati ketika dipandang suaminya dua membuat suaminya tenang di rumah kalau ibu miliki ini berarti ibu soleha Alhamdulillah ibu cantik semua saya lihat ini tapi kalau pergi begini tapi mau tidur di rumah seter tiga hari tidak dicuci dipakai tidak sikat gigi masuk rumah duduk makan nonton pegang remote makan kuaci angkat kaki angkat ketik muak lihat suami bagaimana kita suami tidak sakaratil maut kan enak itu kalau suami pulang ibu sambut bila kamu di sisiku hati rasa sadu marah-marah suami capek berantakan rumah perlu ibu pakai baju seksi baru ibu perlu insaplah wahai manusia oh senang itu suami ibu itu lagu-lagunya ibu-ibu dulu tapi lagu-lagunya ibu-ibu sekarang apa yo yo ayo yo 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 belem-belem ibu bapak saudara-saudara sekalian ingin rasanya berlama-lama tapi waktu yang membatasi kita kita